selamat menikmati angkat-angkat begini diriskan disini dulu diriskan diri atau ke kanan nah setelah belok ke kanan ada lagi bahwa semua manusia atau yang bernyawa itu pasti akan mati karena yang kaya yang miskin yang pinter yang bodoh semua pasti akan kembali karena luk ini kan luk itu pasti ganjil pasti ganjil luk kita pasin kemudian kita masukkan ke rangkanya curigo manjing rongkong namanya yang masukkan yang jalan rangkanya selesai selesai nama saya bapak nasib hadir prayitno saya dari yuk jakarta jadi persisnya di wanosari bunuh hidul sebutannya apa sih pak kalau bapak profesi ini sendiri jadi jadi kalau saya kerja di museum itu jadi sebetulnya adalah konservasi bagian konservasi yaitu perawatan pusaka pusaka yang ada di museum maupun perawatan pusaka yang ada bila ada orang yang mau jamas ke museum itu adalah bagian saya yang harus mengerjakannya pak tadi prosesi apa sih pak bisa dijelasin ya tadi kita sedang melaksanakan prosesi jamasan jamasan itu pemandian pusaka yang biasanya setiap maulit eh setiap suro kalau di Jogja Jawa Tengah itu rata-rata diambil bulan suro tapi kalau di Jawa Barat bulan maulit biasanya gitu nah prosesinya ngapain aja tuh pak selain mandiin berfungsi untuk apa sih pak ya untuk jamasan itu sebenarnya fungsinya banyak yang pertama untuk bila keris itu berkarat hilangkan karatnya akhirnya keris tidak jadi korusi yang kedua kemudian diwarangin itu warang itu juga menghambat timbulnya karat jadi keris bisa bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad dia itu bisa awet jadi gak gak akan rusak gitu namun demikian tidak boleh mewarangin keris terlalu sering karena warangan itu mengandung ada unsur kimianya jadi kalau selesai malah akan merusak dari situ sendiri untuk pemandian itu ada jamnya sendiri atau gimana sih pak kalau untuk pemandian sebenarnya gak ada jam gak ada jamnya sendiri gak waktunya bebas boleh kapan aja kalau untuk pemandian cuman ya itu tadi orang biasanya di luar surah pun juga ada yang mandikan gak harus berani surah itu kan adat adat dari zaman-zaman keraton dulu gitu dari biasa juga emang sebelumnya kayak gimana tuh pak jaman-zaman majapahir gitu emang ritual ini selalu ada dari zaman dulu dari zaman dulu makanya ini seperti kembang seperti pakai air kelapa itu yang kita melestarikan dari peninggalan parampumpu jaman-jaman dulu sampai sekarang kita tetap tertahankan sebenarnya kalaupun kita mau gak pakai pun gak apa-apa tapi itu kan budaya budaya orang-orang dulu tetap kita lestarikan sampai saat ini kemudian mungkin nanti bisa turun-turun sampai ke cucu kita gitu kan anak cucu kita seperti kembang kemudian peralatannya untuk air kelapa itu sebenarnya alat bukan syarat kalau air kelapa itu alat bukan syarat itu berarti kembang tujuh rupa wajib atau gimana pak sebenarnya kalau wasipan itu gak ada wasipan itu gak ada tapi disitu pada zaman-zaman dulu itu sudah ngasih filosofi atau maksudnya kembang itu apa kan gitu aja filosofinya apa sih pak kenapa tadi dimandikan dengan air kembang terus pakai air kelapa kalau air kelapa udah jelas untuk menggelangkan karat kemudian kembang itu kan pakai kembang tujuh rupa atau kembang setaman itu ada filosofinya adalah mudah-mudahan kalau orang Jawa misalnya itu pituan namanya petujuh itu menjadi pituan mudah-mudahan dapat petunjuk atau pitutuk dari yang kuasa dapat selalu kebaikan-kebaikan lah baik si empunya yang membuat maupun orang pemiliknya yang sedang merawat merawat maupun menyimpan pusaka itu dua cara nanti kita pakai dua cara jamas itu yang karat dan yang tidak berkarat bagaimana caranya lagi-lagi oh iya petir dong setiap semisal sepersonanya terlihat saya yang ada makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati